Dalam surat edaran yang dikirim Mensesna, para Menteri Kabinet Kerja dilarang meninggalkan Jakarta selama 25 hingga 29 Juli 2016 dengan agenda sidang paripurna kabinet. Pesan ini disinyalir sebagai sinyal perombakan Menteri Kabinet Kerja jilid 2, namun Menteri Sekretaris Negara membantahnya. Ya terkait macam-macam lah, karena Presiden kan juga, kalau Anda tadi menanya beberapa menteri, memang iya beberapa menteri dipanggil. Untuk ya, ini melanjutkan tradisi yang sudah dimulai Pak Presiden, jangan sampai menteri tidak, ada menteri yang terlalu sering bertemu Presiden karena membahas akidat tertentu seperti paket, deregulasi dan lain-lain. Tapi ini juga semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Pak Presiden, apa targetnya, apa masalahnya dan seterusnya. Itu aja.